Hari ini kita akan lanjutkan kita belajar kebenaran firman Tuhan Minta hikmat, roh wahyu dan hikmat Serta pengertian supaya mata hati kita dibukakan Manusia roh kita ini semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus Harusnya bertumbuh ke arah Yesus Kristus Sebab yang memenuhi kita, yang menguasai kita harusnya roh kudus di dalam kehidupan kita Dan yang memuaskan hanya Tuhan sendiri Banyak orang ngejar kepuasan, mengejar segala sesuatu yang sifatnya duniawi Tetapi ternyata tidak pernah bisa memuaskan Ada orang mengejar kepuasanya dengan barang-barang mewah Ternyata barang mewah tidak pernah memuaskan Hanya orang mengejar tentang kekayaan Ternyata ketika kekayaan didapat juga tidak bisa memuaskan hidupnya Ada orang mengejar tentang sek, masalah sek Ternyata sek juga tidak pernah bisa memuaskan hidupnya Membeli mobil, hobi, atau apapun juga Di muka bumi ini dikerjakan, dilakukan Untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya Ternyata tidak pernah bisa memuaskan Yang memuaskan di dalam batin kita ini adalah Tuhan sendiri Pribadi Tuhan sendiri Makanya semua orang harus mengalami Tuhan Dan ternyata tidak semua orang mau mengalami Tuhan Tidak semua orang mau bayar harga di hadapan Tuhan Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati Tidak semua orang memiliki kerinduan dan kehausan Serta kelaparan akan Tuhan Banyak orang masih disibukkan di pelataran tentang dosanya, tentang kelemahannya, tentang sakit penyakitnya, tentang kebutuhannya, tentang dirinya sendiri Harusnya kita beranjak ke ruang maha kudus Kita berjumpa dengan Tuhan Mengalami Tuhan secara pribadi Yang kita pikirin isi hati Tuhan Yang kita mau pikiran Tuhan Kita hanya ingin kenal Tuhan Tidak ingin apa-apa lagi Hanya segelintir orang yang mampu berpikir ke arah sana Dan hanya segelintir orang yang mau berjalan masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan Kenapa? Karena kebanyakan orang masih pusing dengan dirinya sendiri Pusing dengan masalahnya Pusing dengan kelemahan tubuhnya Pusing dengan egonya Pusing dengan hawa napsunya Bagaimana mungkin bisa mendekat kepada yang maha kudus Bagaimana mungkin bisa menyenangkan hati Tuhan Kalau pusing dengan masalah dan problemmu sendiri Harusnya kekristianan kita itu beranjak Dari iman yang satu kepada keiman yang lain Dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain Kita bertolak terus menjadi serupa segambar dengan Tuhan Semakin didewasakan dalam rencana Tuhan Kita didewasakan terus menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini Semua yang diciptakan Tuhan Ada kerinduan di dalam batinnya Untuk mencari siapa penciptanya Pengen mengenal siapa penciptanya Dan tentunya ketika Tuhan menciptakan kita Dengan tujuan dan maksud Kita harus tahu ini Tapi banyak orang berkutat Pada problem dan masalahnya Susah sekali mereka bisa beranjak ke dalam level yang lebih dalam lagi Masih sibuk di pelataran Dosa, bikin dosa, jatuh dalam dosa Terulang lagi Dan harus datang lagi Kirim pekersembahan dan korban di pelataran Seperti di dalam perjanjian lama Masih sibuk di pelataran Dan hanya segelintir orang yang bisa masuk ke ruang kudus Dan hanya satu orang yang bisa masuk ke ruang kudus di perjanjian lama Harusnya kita orang yang hidup dalam perjanjian baru Tubuh kita adalah baik Allah Kita bisa masuk setiap hari Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Memiliki kedalaman dengan Tuhan Memiliki keintiman dengan Tuhan Seharusnya Setiap orang ngalamin itu Tapi tidak semua orang memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan kok Banyak orang memuaskan dirinya dengan keinginan daging Awal nafsu Emosi Dengan kepuasan duniawi Mereka sibuk dengan perkara-perkara duniawi Tidak heran mereka tidak pernah mengalami perkara-perkara rohani Hidupnya tidak pernah menjadi berkat Hidupnya tidak pernah menjadi mengalami terobosan Hanya berkutat pada hal-hal yang duniawi Hal yang sama terus Tapi berbeda kita mau melihat Ada pribadi yang berbeda nih Memiliki rasa haus dan lapar Sekalipun dia berada di Padanggurun Buka bersama saya nih Masmur 63 Mulihat pertama Masmur Daud ketika ada di Padanggurun Yehuda Ini Daud sedang berada di Padanggurun Daud bukan berada di istana nih Berada di Padanggurun Tentang apa yang terjadi Daud Di ayat yang kedua Ya Allah engkau, Allah ku, aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering Dan tandus tiada berair Ini loh Orang sekalipun berada di Padanggurun Di tempat kering Di tempat yang susah Ngalami problem Ngalami persoalan Ngalami himpitan Daud memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan Banyak orang hari ini Ketika diproses sedikit aja Diremukkan sedikit aja Jerat-jerit Sudah nyalain Tuhan Sudah lari daripada Tuhan Sudah putus asa Saya terima konseling banyak orang kemarin Sudah putus asa Sudah nyerah Dengerin baik-baik Harusnya di Padanggurun Kau cari Tuhan Waktu engkau diremukkan Kau cari Tuhan sungguh-sungguh Kenali Tuhan sungguh-sungguh Masuk ke kedalaman hati Tuhan Miliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Orang kalau memiliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Lupa dengan masalahnya Lupa dengan dirinya sendiri Dia pingin dipenuhi dengan Tuhan sendiri Harusnya kita itu memiliki rasa haus Dan lapar Jiwaku haus Kepadamu Tubuhku rindu Kepadamu Seperti tanah yang kering Dan tandus Tidak ada berair Ada kerinduan Kerinduan Kelaparan Akan Tuhan Itu yang harusnya dimiliki Setiap orang percaya Kalau kita setiap hari memiliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Hidup kita akan dibawa ke dalam dimensi yang berbeda Doa kita tidak pusing dengan kebutuhan kita sendiri Doa tidak pusatnya pada diri sendiri Pada masalah kita Tiba-tiba kita dibawa Masuk ke dalam firman Merenungkan firman Fokus ke firman Pikiran kita yang mengembara-mara kemana-mana Ditaklukkan kepada firman Semakin lama Semakin kita tenggelam dalam firman Tambah Lama Tiba-tiba kita lupa dengan diri kita sendiri Kita menyatu dengan Tuhan Masuk Pikirin hati Tuhan Ini loh tingkat kekedalaman Ini yang menyatu dengan Tuhan tuh Tidak mikir apa-apa Fokusnya sama Tuhan Fokusnya sama Tuhan Fokusnya Hanya pribadi Tuhan Ada kerinduan yang ada di dalam kita Baik ibu Ketika kita Sudah lupa dengan diri kita sendiri Lupa dengan masalah kita Yang kita pikirin hanya Tuhan Hanya kita ingin menyatu dengan Tuhan Kita ingin kenali si hati Tuhan Kita tidak fokus pada diri sendiri Kita hanya ingin kenal Tuhan Hanya mau Tuhan Tanpa disadarin Kita diseret Terus masuk Mendekat dengan pribadi Tuhan Tanpa Kita ketahui Kita semakin kenal Hatinya Tanpa kita ketahui Tambah hari Tambah hidup Kita diubahkan Dalam hadiratnya Kita tidak pusing Dengan masalah yang terjadi Kita tidak pusing pada diri kita sendiri Orang itu Kalau pusing dengan dirinya sendiri Itu hidupnya Menuh kekhawatiran Dan kekacauan Tapi ketika Seseorang itu berserah Berdiam diri Di dalam hadirat Tuhan Berdiam diri Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Dan Tenang dalam hadiratnya Orang yang dalam hadirat Tuhan tuh Fokusnya hanya Tuhan Hanya menyenangkan Tuhan Saya itu Ketika berdoa Saya lupa dengan kebutuhan saya Bahkan saya Tidak banyak berdoa Untuk kepentingan saya Saya lebih banyak berdoa Untuk kepentingan orang Kebutuhan orang Harusnya Semakin kita kenal Tuhan Kita mati terhadap diri kita sendiri Yang kita pikirin adalah hati Tuhan Yang kita pikirin adalah perasaan Tuhan Bagaimana hidup kita Hari-hari ini menyenangkan Tuhan Hari-hari ini Hanya membuat Tuhan Disukakan Dimuliakan Ditinggikan melalui Tingkah laku hidup Dan cara Kelakuan kita Ini setiap hari Manifestasinya dari kehidupan kita Hanya untuk menyenangkan Tuhan Fokus melakukan apa yang Tuhan mau Tapi kalau selama ini Daging yang mengendalikan Daging yang menguasai Engkau akan hidup dipimpin oleh setan Dagingmu akan menonjol Daging menyeret jauh dari kasih karuna Tuhan Sehingga hidupmu Akan melakukan kecemaran dan dosa Banyak orang Ketika diajarin untuk hidup komitmen dengan Tuhan Itu berat sekali Susah sekali Rasanya gak mampu, gak kuat Kenapa? Kerasa gak mampu, gak kuat Karena masih cintakan dosanya Orang yang masih cintakan dosanya Itu susah mencari Tuhan Mengasihi Tuhan Senang hidup dalam dosa Senang hidup dalam ketidak kudusan Dan kemurnian Karena apa? Yang dipikirin adalah kepentingannya sendiri Yang dipikirin adalah maunya sendiri Harusnya Kita menaklukkan diri kita ini Sepenuhnya kepada Tuhan Semakin kita memiliki rasa haus Dan lapar akan Tuhan Kita akan dibawa Memiliki kerinduan yang dalam Seperti rusah merindukan air Seperti tanah yang kering Dan tandus Tidak ada berair Demikianlah aku memandang Kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu Dan kemuliaanmu Fokusnya Hanya kekuatan Tuhan Dan kemuliaan Tuhan Kuasa Tuhan Hadiran Tuhan Harusnya hidup kita itu Fokusnya ke sana Tapi hari ini Banyak orang fokus pada dirinya sendiri loh Karena apa? Belum menang terhadap dirinya sendiri Makanya kita mati Ngomong begini kan Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Bagaimana mungkin Mungkin mau mencari Kerajaan Allah Dan kebenaran Yang hidupnya masih Bapak belur Kacau Panik Stres Bingung Kelakuannya busuk Sikapnya jahat Dan itu harus ditanggalkan Tidak mungkin tidak Semua Sikap buruk Kelakuan jelek Karakter busuk Itu harus dibuang Jauh-jauh Kita harus bertobat Balik kepada Tuhan Kita menyerah sepenuhnya kepada Tuhan Kalau kita ingin dibawa Masuk ke kedalaman dimensi Dengan Tuhan Hidup kita akan Berubah total Kalau kita komitmen Untuk bertobat Balik kepada Tuhan Mencari Tuhan Dengan sungguh-sungguh Hidupmu pasti berubah Hidupmu pasti berubah Dan hidupmu pasti Jadi berkat Bagi banyak orang Tidak mungkin tidak Kalau hari ini Masih pusing Masih jatuh Masih dikuas Hawa napsu Jatuh dalam dosa Jatuh dalam perjinahan Hidup tidak kudus Hidup dalam kecemaran Mulutnya jahat Sikapnya busuk Simpen kepahitan Sikapmu Benar-benar memuakan Jadi patusan dengan banyak orang Bagaimana mungkin Bisa masuk dalam hadirat Tuhan Kamu bisa datang ke gereja Kamu bisa dengerin pujian yang Diurapin Tuhan Kamu dengerin kotbah Bisa kamu angkat tangan Nangis Keluar air matamu Tapi air mata itu palsu Pertobatan yang palsu Yang tidak murni Karena sementara di jama Engkau tidak mau komitmen hidup Benar di hadapan Tuhan Orang yang benar-benar Mengasihi Tuhan Dan mencintai Tuhan Dia komitmen Sungguh-sungguh Mengasihi Tuhannya Kenapa bisa mengasihi Tuhan Dia tahu Tuhan Satu-satunya Yang sanggup Memberikan segala sesuatu Dalam hidupnya Kekuatan Kehidupan Kekekalan Sumbernya Hanya Tuhan sendiri Hidupnya Hanya didedikasikan Untuk menyenangkan Tuhan Untuk melihat Kemuliaan Keajaiban Tuhan Bahkan ingin dekat Dengan Tuhan Setiap hari Setiap saat Orang yang model kayak begini ya Ini orang yang sudah mati daging Lebih kalau salib sanggal diri Orang yang gak mikirin dirinya sendiri Gak mikirin kebutuhannya Gak mikirin Pergulatannya Pergumulannya Dia hanya fokus Bikin menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Tanpa disadarin Karakternya berubah Sikapnya berubah Kelakuannya berubah Tambah hari Tambah Diubah menjadi serupa Segambar Dengan Tuhan Ada Rasa haus Dan lapar Untuk mencari Tuhan Pingin kenal Tuhan Pingin ngalami Tuhan Semua orang di muka bumi itu Mencari Tuhan hari ini Tapi Seringkali malah tidak Menemukan Tuhan Mereka mencari Tuhan Di gunung Dia mencari Tuhan Dengan berguru Mencari Tuhan Di hutan Mencari Tuhan Di goa-goa Mencari Tuhan Di bangunan kosong Mencari Tuhan Dengan melakukan ritual Dan lain sebagainya Bahkan mencari Tuhan Dengan melakukan Kegiatan agamawi Tapi tidak pernah Menemukan Tuhan Kita masuk Dalam hadiratnya Kita berdoa Kita matikan Daging kita Matikan Hawa nafsu kita ini Ditaruh di hadapan Tuhan Kita dikendalikan Oleh keinginan Tuhan Bukan ke Hawa nafsu kita lagi Sekalipun kita masih Memiliki hawa nafsu Hawa nafsu tidak Mengendalikan Tapi kehendak Tuhan Rencana Tuhan Mau Tuhan Yang mengendalikan Yang memimpin Kita lama-lama Dibawa dalam Mati daging Pikul salib sanggal diri Semakin hari Semakin dekat Dengan Tuhan Semakin hari Mendekat dengan Kemuliaannya Dengan kemuliaan Ayat yang keempat Sebab kasih setiamu Lebih baik Daripada hidup Bibirku Memegahkan kau Demikian aku Mau memuji Engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku Demi namamu Dengerin baik-baik Bapak Ibu Kalau Kita ini Menaruh hati Kita sepenuhnya Di hadapan Tuhan Kita belajar Pikul salib Sanggal diri Matiin daging Kita mencari Tuhan Kamu ditempatkan Dimanapun juga Ngalami kondisi Apapun juga Mulutmu kelar Pujian Penyembahan Pengagungan Kepada Tuhan Tidak ada mulut yang jahat Tidak ada mulut yang serong Tidak ada mulut yang Dolak-dali Tidak ada sumpah palsu Tidak Ada saksi palsu Semuanya Hanya diperuntukkan Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kemuliaan Nama Tuhan Di Masmur 42 Atin pertama Untuk pemimpin Budian Biduan Untuk pemimpin Biduan Nyanyian pengajaran Bani Korah Korah yang Ngomong nih Seperti Korah Ini Orang-orang yang Miliki pengalaman Yang dalam Dengan Tuhan Sekalipun Nenek Moyangnya Pernah memberontak Dan dibinasakan Tuhan Tapi ada Satu generasi Dari keturunan Korah ini Yang memiliki Rasa haus Dan lapar Akan Tuhan Saya pernah khutbah Tentang Bani Korah Bapak Ibu bisa cari di Youtube Korah ini memiliki Kerinduan Dan kehausan Akan Kelaparan Akan Tuhan Keturunan Bani Korah Seperti Rusa Yang merindukan Sungai Yang berair Demikianlah Jiwaku Merindukan Engkau Ada kerinduan Ada kelaparan Ada kehausan Akan Pribadi Tuhan Sendiri Kehausan Dan kelaparan Kita Tidak akan bisa Dipenuhi dengan Makanan Harta Hobi Atau Apapun juga Kerasa haus Dan lapar Kita akan Dipenuhi Kalau kita ini Mengalami Tuhan Secara pribadi Ada dalam pribadi orang Setiap orang Rindu Pengen ngalami Tuhan Tapi mereka Tidak ngerti Tuhan Yang mana Yang dicari Mencari Di laut Mencari Di gunung Mencari Di lembah Mereka Tidak pernah Menemukan Tuhan Ketika dia Menemukan Yesus Pribadi Yesus Yang diundang Masuk Dalam hatinya Ada kekuatan Ada kuasa Ada otoritas Ada kedamaian Yang selama ini Dicari Bapak ibu Kita itu harusnya Bersyukur Menjadi orang-orang Percaya Ngalami Tuhan Memiliki Tuhan Hidup dalam kuasa Hidup dalam pengurapan Memiliki notoritas Harusnya hidup kita Berkemenangan Harusnya berkemenangan Harusnya setiap orang Kristen Yang lahir Baru hidupnya berkemenangan Ngadamin masalah Ngadamin tekanan Ngadamin impinan Ngadamin problem Fokusnya tetap Tuhan Bisa bekerja Bisa Ditempatkan Dimana saja Tapi hati kita Nempelnya ke Tuhan Karena apa Setiap hari Merindukan Tuhan Seperti Rusa Baik ibu Rusa Kenapa Merindukan Di sungai yang berair Ketika rusa itu Dikejar-kejar oleh Musuhnya Dia akan mencari air Dan dia berendam Di dalam air Sehingga baunya Ketika di dalam air Tidak tercium Terendus Nah ketika kita ini Berendam Dalam hadirat Tuhan Menenggelamkan diri Diri Dalam Hadiratnya Kita akan menjadi orang yang Terlindung Orang yang diproteksi Orang yang dijagai Orang Yang duduk dalam lindungan yang Maha tinggi Akan berkata Tuhan adalah Kekuatanku Sekalipun Menghadapi Penyakit sampar Yang menular Dia akan tetap Tenang Tuhan menjaga dan Memproteksi Karena apa Dalam hadirat Tuhan Kita Hidup kita Akan mengalami Kemenangan Kalau setiap hari Kita berjalan Dalam hadirat Tuhan Orang yang berjalan Dalam hadirat Tuhan Adalah orang yang Benar-benar Menyerahkan Hidupnya Sepenuhnya Kepada Tuhan Harusnya Kita setiap hari Menyerahkan Hidup kita Sepenuhnya Dalam Tangan Tuhan Dalam Pribadi Tuhan Sendiri Harusnya Harusnya kita Masuk ke dalam Dimensi Kedalaman Dengan Tuhan Kita akan melihat Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam setiap Kehidupan kita Di Masmur 37 Yang kelima Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan percayalah Kepadanya Ia akan bertindak Kita harus menyerahkan Sepenuhnya Kepada Tuhan Hidup kita Kita tidak akan Bisa menyerahkan Hidup kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Kalau daging Kita masih menonjol Ego Kita masih menguasai Orang yang berserah Kepada Tuhan Artinya Menyerahkan Sepenuhnya Seluruh Roh Jiwa Dan tubuhnya Di hadapan Tuhan Untuk dijadikan korban Yang berkenaan di hadapan Tuhan Baru kita akan melihat Proses Tuhan Cara Tuhan Membela Cara Tuhan Memproteksi Cara Tuhan Memberkati Orang yang bisa Yang menyerahkan Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Adalah orang yang mati Daging Orang yang tidak punya Keinginan apa-apa Kecuali menyenangkan hati Tuhan Tidak ingin kebutuhan Apa-apa Kecuali Tuhan Ditinggikan dan dimuliakan Mati terhadap dirinya sendiri Mati terhadap dirinya sendiri Kalau kita ini masih fokus pada diri kita sendiri Perlu dimatikan Masih pingin terkenal Pingin dihormatin orang Pingin kaya Pingin masyur Pingin dilihat orang Dipuji orang Diakuin orang Kita masih Perlu dimatikan Apalagi pingin Sesuatu Pakai barang-barang mewah Supaya dihormatin dan dihargain orang Perlu dimatikan Kalau kita belum mengalami kematian Pada titik seperti ini Hidup kita belum Benar-benar berserah Di hadapan Tuhan Kita kadang Susah berserah Pada titik tertentu Memang Tuhan Kadang diizinkan Peremukan pada titik Sampai titik terendah Supaya kita itu Belajar berserah Di hadapannya Makanya diizinkan Peremukan proses Meremukan yang Di dalam kita ini Supaya kita itu Belajar berserah Di hadapan Tuhan Kalau tidak Kita akan Memiliki pengharapan yang lain Selain Tuhan Bisa kekayaanmu Bisa jabatanmu Bisa posisimu Bisa uangmu Bisa depositomu Dan harta Aset Atau apapun juga Akhirnya apa? Kita tidak sepenuhnya Di hadapan Tuhan Ketika kita ini datang Kepada Tuhan Menyerahkan hidup kita Sepenuhnya Di hadapan Tuhan Harus sepenuhnya Tidak boleh setengah-tengah Hati kita Sepenuhnya Jadi korban Yang berkenan Di hadapan Tuhan Diserahkan sepenuhnya Biar Tuhan Sendirian Mendalikan Dan menguasainya Tapi kalau kita ini Masih setengah hati Untuk berserah Di hadapan Tuhan Kita masih memiliki Keinginan daging Dan hawa nafsu Ujung dari hidup kita Akan Tambah hancur Ujung dari hidup kita Akan Tambah kacau Ujung dari hidup kita Akan hidup Dipimpin oleh Kedagingan Dan ujungnya Diseret Dibinasakan oleh setan Masuk Kedalaman hati Tuhan Miliki keintiman Dengan Tuhan Miliki rasa Haus Dan lapar Akan Tuhan Hari ini Engkau ngadapi masalah Apapun namanya Persoalan apapun Karena saya melihat Banyak orang yang mendengarkan Apa yang saya sampaikan ini Mereka rata-rata Memiliki problem Tapi banyak juga Orang yang dipulihkan Tuhan sih Hidup dalam kebenaran Kalau engkau sedang Ngalami kekacauan Dan Keributan Hidupmu yang Belum jelas Ujung pangkalnya Seperti apa Datang kepada Tuhan Serahkan hatimu Pikiranmu Perasaanmu Serahkan sepenuhnya Dalam hadiratnya Kenalin Tuhan Masuk dalam dimensi Kedalaman dengan Tuhan Ketika kita mulai Masuk kedalaman dengan Tuhan Engkau lupa dengan masalahmu Engkau lupa dengan pikiranmu sendiri Tapi engkau fokusnya Kepada pribadi Tuhan Hanya pengen kenal Isi hati Tuhan Setiap hari Lakukan seperti itu Lakukan seperti itu Dan saya percaya Hidupmu akan berubah Total Hidupmu akan berbeda Hidupmu akan berubah Hidupmu akan dibawa Kedalam level Iman yang berbeda Menjadi Serupa Segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Saya berdoa Bapak Ibu Rasa haus Dan laparmu Untuk kenal Tuhan Untuk kenal kebenaran itu Berbeda dari Hari-hari biasa Mulai hari ini Engkau tiba-tiba Pengen Menyembah Tuhan Hanya pengen Berdiam diri Di dalam hadiratnya Pengen kenal isi hatinya Dan pengen Menyenangkan Tuhan Lebih dari apapun juga Hidup kita Hanya untuk Menyenangkan Tuhan Hanya untuk Memuliakan Tuhan Hanya untuk Melakukan Segala sesuatu Yang Tuhan Inginkan dalam kehidupan kita Belajar terus Dekat Tuhan Secara pribadi Masuk Kedalaman Dimensi dengan Tuhan Tambah hari Dagingmu akan dimatikan Semakin hari Semakin dimatikan Semakin hari Semakin dimatikan Saya percaya loh Orang itu Kalau dekat dengan Tuhan Ngalami Tuhan Secara pribadi Seperti Rasul Paulus Dari Fokusnya pada Kepentingan Dagingnya Emosi dan marahnya Tiba-tiba Mengalami Tuhan Dia hidupnya Didedikasikan Untuk Tuhan Hanya untuk Menyenangkan Tuhan Sepenuhnya Untuk melayani Tuhan Harusnya didapatin hari ini Orang-orang yang seperti ini Orang-orang yang Mati terhadap dirinya sendiri Dan fokus kepada Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Selama ini Kita sepanjang hidup kita Yang sudah pernah kita lalui ini Kita lakukan mungkin Dengan kekacauan Dengan keriputan Dengan Dengan hidup Tidak benar Sekarang Sisa umur yang Tuhan Percayakan mulai hari ini Mulai engkau dengar firman ini Belajar Mempersembahkan Di hadapan Tuhan Hidup kita Pikiran kita Apa yang kita pikir Apa yang kita rasa Apa yang kita mau Roh Jiwa Dan tubuh kita Kita serahkan di hadapan Tuhan Sepenuhnya 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 Jadikan korban yang berkenaan Di hadapan Tuhan Sisa hidup yang ada ini Kita Pakai untuk Memulihakan nama Tuhan Hanya untuk Menyenangkan hati Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Baik ibu Kita semakin kenal Tuhan Harusnya Semakin mati Daging Semakin kenal Tuhan Harusnya Hidup kita dibawa Kedalam dimensi Kehidupan Yang berbeda Semakin hari Semakin mencintai Dan mengasihi Tuhan Melebih apapun juga Di mempengkak bumi Amin Mulai Bangun keintimanmu Miliki rasa haus Dan laparmu Rasa haus Dan laparmu itu Akan membuat Hidupmu menjadi Berbeda Miliki gairahkan Tuhan Dan cintai Tuhan Sampai kapanpun juga Amin And God bless you